Cuma kalau mau melamar diupayakan dengan pakai cadar bu Gak sudah ada kejadian di situ wondo Begitu tiba malam pengantin Ayolah manis Ini malam pengantin bu Begitu dipegang Jangan mas Kenapa tendu Ini aku lagi datang bintang Oh ya sabar Oh Islam kan sabar Nunggu 14 hari Haidnya belum berhenti-berhenti Diminta sama laki-laki gak dikasih juga Dipaksa sama yang Laki-laki Ini suamimu Kau istriku Buka Dipaksa buka Allahu Akbar Ternyata batang dengan batang Bencong rumah-rumah Ha 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 Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala ilaha illallah Muhammadin Wa ala alihi wa sabbihi al-ansar Wa al-muhadirin Wa alayna ma'ahum bi rahmatika Ya arkhamah rahimin Wa quaffir Wa ala illallah ta'ala Fil kitabil e-zizi Al-kariim Adu billahi bina saitan rajeem Bismillahirrohmanirrohim Wa makana li nafsin anta muta ila bi idni la kitabamu ajala Wa mayuri sawabat dunya nu'tihi minha Wa mayuri sawabal akhirati nu'tihi minha Wa janasi syakiri Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ista dunya tkulunaroh bisitatin Al umarohu bil ju'uri Wal arohbu bita asubi Wa ahlu rustaqi bil jahli Wa dahakinu bil kibri Wa tujaruhu bil hiyanati Wal ulama'u bil hasad Mantaman syakabi sunnati inda fasad di umati Allahu ajru mi'ati sahidi Ibu bapak, saudara-saudara kurrohim mahkumullah Yang kami hormati Musyawarah pimpinan daerah Atau dalam hal ini yang berhadir bersama-sama dengan kita Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Beserta jajaranya Yang kami hormati Bapak Kapolres Bapak Wakil Kapolres Yang berhadir bersama-sama dengan kita Pada acara momentum maulud Bapak dan dim Aceh Utara Atau yang diwakilkan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama'u Bupati Aceh Utara Para alim, para ulama'u Dan pimpinan pondok-pondok pesantren daya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dayak Dalam hal ini Pak Abdullah Adil bersama kita Musawarah Pimpinan Kecamatan Kecamatan Syam Talira Bayu Pak Jamat Yang sudah memberikan Sedikit pengantar Dalam momentum peringatan maulud Yang beberapa Statement beliau juga saya garis bawahi Yang kami cintai Panitia Penyelenggara Tablik Akbar Dalam momentum pelaksanaan peringatan maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seribu Amparatus empat puluh satu hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari Tahun 2020 Miladiyah Beserta jamaah kaum muslimin Wal muslimat Dalam setiap aspek Budaya dan kehidupan umat manusia Yang dirangkum dalam satu perjalanan peradaban dunia Kita akan mengenal Kita akan mengenal sifat dan karakter Manusia pertama Hingga manusia yang akan menghadap pengadilan Di akhir zaman Yaumil Akih Ketentuan dan ketetapan inilah kemudian Dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Dari generasi manusia pertama Adam Alaihi Wasallam Yang diciptakan Allah Dengan segumpal tanah liat Kemudian proses berikutnya Dalam studi kasus Dalam proses biologis Artinya proses second proses ini Manusia dihadirkan di tengah makhluk sesamanya Dalam konteks biologis Terjadi Hubungan antara laki-laki dan perempuan Menurut ketetapan Ridha izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Berkasta-kasta Bersuku-suku bangsa Di dalam satu studi yang disebut dengan Antropologi Liniwistik Maka lahirlah manusia dalam komunitas Budaya dan bahasa Yang saya maksudkan ialah Setiap generasi umat manusia yang diutus Di muka bumi Dari manusia yang pertama Allah mengangkat satu manusia yang mulia Yang kita kenal dengan istilah Nabi atau Rasul Allah mencontohkan akhlak dan kepribadian Mulia manusia ini Dengan mencontohkan Sikap karakter iman dan keyakinan Melalui individu para nabi Maka dalam catatan studi teologisnya 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Dalam catatan generasi manusia hingga akhir jaman ini Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kenapa tentu kita bertanya Nabi Muhammad tidak diletakkan sebagai nabi yang pertama Kok nabi yang terakhir Biasanya sesuatu yang datang terakhir itu Adalah sesuatu yang melengkapi yang sebelumnya Dalam pertemuan maulud begini Kita diperhadapkan dengan persoalan individu Jadi tidak mengenal suku Tidak mengenal kelompok Tidak mengenal budaya Tapi kita dikenalkan kepada satu sosok Yang tadi-tadinya kita berbeda kemudian bersatu Maka orang yang berpemahaman lemah Orang yang tidak memiliki karakter pemahaman Islam dengan baik Dia akan berkata bahawa Nabi Muhammad ini Hanya diutus kepada orang Islam Nah ini Ini yang nangkal Ini yang lemah Lalu dari pendapat itu Dia mulai membangun bahwa Kalau bukan mengikuti sukunya Bukan mengikuti budayanya Bukan mengikuti hilafianya Bukan mengikuti ajarannya Berarti yang lain salah Ini pemahaman sempit Makan jangan heran tadi malam Saya mendapat video Di Bandar Aceh Orang ribut Justru permasalahan yang paling krusial Yang paling risikan Antara internal muslim Di tempat-tempat yang mayoritas begini Hadis yang saya bacakan tadi Persoalan yang di Bandar Aceh tadi malam Justru ada dalam hadis itu Komparasinya Relevansinya Adalah kehadiran Nabi Muhammad Dia bukan Bukan Nabi yang diperuntukkan kepada satu suku Arab Kepada bangsa Arab Kepada orang Arab Bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Sifatnya sama dengan Al-Quran Kudal Linas Bagi seluruh umat manusia Nah Kalau pemahaman ini dalam benak Mindset pikiran dan hati kita Tertanam Maka segala bentuk Perselesihan Antara sesama muslim Baik dari sudut pandang Problematika hilafia Mashab Islam akan menjadi bagus Ibu Bapak Jangan mengidentikan bahwa orang yang dari kapir itu Orang yang lemah Saya paling depan menantang itu Kalau ada yang mengatakan Oh ini kan Yahya ini kan Bekas kapir Lemah Sorry Justru Ibu Bapak dan saya Nanti kita uji Siapa kita yang walaf Dari sambutan Pak Camat saja tadi Sudah mulai memicu Asap Tenang saja Pak Camat Tidak usah lagi singgung politik Karena cebong dan kampret Sudah selesai Pak Dan Bapak orang Aceh Masa tidak tahu kultur Aceh Di Aceh ini tidak mengenal Tidak mengenal cebong dan kampret Di Aceh ini yang dikenal adalah Persatuan di bawah Garis ketetapan ulama MPU Kemana langkah ulama Kesitu masyarakatnya Saya kasih contoh Lama saja sedikit Pak Andaikan saya berhalangan Tadi kan sudah kosong di tengah sini Pak Sudah jangan ketawa Dengar saja Tadi sudah kosong di lapangan Datang si mahluk yang berkas kapir duduk Baru dia terkumpul Ini yang duduk ini bukan ulama padahal Bukan pejabat Hanyalah kasihan manusia kapir Ampasnya kapir yang Allah berikan hidayah Hati-hati dan hati-hati Ini mahluk ini Adalah detektor Untuk memperbaiki Mendeteksi Kebampuan pikiran Dan hati kita Makanya Nabi Muhammad itu Dikenal sebagai Nabi yang tidak hanya oleh orang Islam Nabi Muhammad ini Kalau kita bersolawat kepada beliau Bukan beliau yang suruh Kita yang berkewajiban Allah dan malaikat saja Bersolawat kepada Nabi Allah dan malaikat saja Bersolawat kepada Nabi Orang-orang kapir memuji Nabi Muhammad Tapi mohon maaf Beribu maaf Al-Islamu mahjubun bil muslimin Justru kita yang dari Islam Kadang-kadang Melunturkan wibawa Muhammad Contoh Sudah jadi pejabat Ditangkap KPK Sudah jadi pejabat Berhianat kepada masyarakat Lunturlah wibawa Nabi Muhammad Orang yang memasih Isa beraku Kapir punya kesempatan Untuk menyalah-nyalahkan Nabi kita Muhammad Padahal mereka tidak tahu Nabi Muhammad ini juga Dihadirkan untuk mereka Arsalnaka illa rahmatan lil alami Nah itu kalau pendapat manusia yang luas Memahaman Islamnya Jangan dikapling-kapling Makanya jangan heran Kalau orang kapir Menganggap Islam ini produk dari Arab Bukan Orang Arab sendiri saja Banyak yang tidak islami Betul apa betul? Betul apa betul? Di Manado banyak orang Arab Di kampung Arab Masih minum 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 cap tikus Ada Di kampung saya Manado Tapi dia dihadirkan Untuk memperbaiki akhlak Memperbaiki moralitas kita Jadi Urusan maulut Tidak ada urusan politik Urusan maulut Tidak ada urusan finansial Urusan maulut Adalah urusan perbaikan Akhlak dan moral manusia Dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terdapat tauladan yang baik bagi kamu Yaitu orang-orang yang mengingat Yaum alakhir Hari kiamat Dan yang senantiasa mengingat Allah Nabi Muhammad Tidak akan kita paham Kalau kita tidak paham Tentang Nabi Isa Nabi satu-satunya Di dalam Al-Quran Yang mengatakan Akan datang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Isa alaihi wasallam Tapi terlanjur dipahami Oleh umat Islam dan Kristen Kalau bicara Isa Selalu menghubung-hubungkannya Dengan Kristen Agama Nabi Isa itu adalah agama tauhid Yang mengatakan hari ini Yang kita peringati Muhammad Mimba disemuhu Ahmad Adalah Nabi Isa Wa'idh sekolah isabnu mariamah Ya bani isro'ilah Ini Rasulillahi ilaikum musadikolimah Ma'inaya daya minataurati Wa'idh sekolah isabnu mariamah Ketika Isa anak mariam berkata Wahai bani isro'il Aku adalah rasul Allah Yang diutus di tengah-tengah kamu Untuk menggenapkan kitab Sebelum aku yakni taurat Tapi akan datang Seorang rasul yang bernama Ahmad Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada waktu itu Nabi Muhammad belum datang Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 576 tahun Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum masehi Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571 Pada peristiwa Abraham menyerang kahbah Sehingga Tahun kelahiran Tanggal kelahiran Hari kelahiran Muhammad Disebut dengan tahun gajah Karena kisah dan perjalanan historiknya Balat tentara daripada Abraha pasukan kafirun ini Menunggangi gajah Untuk Menghancurkan kahbah Lahirlah Muhammad pada hari ini Isnain 20 April 571 Belum datang Nabi Muhammad Jauh sebelumnya 600 tahun sebelum datang beliau Al-Maseh sudah menyampaikan Hati-hati kita Di dalam memahami Islam ini Jangan saya bicara Tentang Al-Maseh Mulai curiga Ini kan bekas Kristen Jangan-jangan kita orang Aceh Dibawa ke Kristen ini Ya 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 Ini kan isyakan Kristen Indah di lain Siapa yang ajar isyak Kristen Ini adalah kesepakatan Ulama-ulama munafi Dengan orientalis barat Termasuk yang duduk di tanah Aceh dulu Snow who crunch Itu datang bukan sebagai Ulama Bukan sebagai mu'alat Bukan orang yang mendapat Hidayah Snow who crunch Itu adalah Orang yang meneliti Islam Dipercaya oleh Umat Islam Hampir Murtad Ini penting sekali Untuk diketahui Kalau bila perlu Di setiap momentum maulud Baca Quran Surah Asaf itu Supaya apa Dampak luas secara teologis Begitu datang orang Memurtadkan umat Islam Langsung dikatakan Ishak Nabi kami Tidak sah iman Islam Kalau tidak mengakui Salah seorang Nabi Termasuk di dalamnya Ishak AS Dalam Al-Baqarah dijelaskan Oleh Allah Kul'aman Nabiullahi Wa ma'unsila ila Ibrahim Wa Ismaila Wa Ishak Wa Yaqub Wa Asbati Wa ma'utia Musa Wa Isha wa ma'utia nabiun Min robihim Lanufariqu Baina ahadin minhum Wa nahnullahu muslimun Katakanlah Kul'amanu billah Katakanlah Kami beriman Kepada Allah Wa ma'unsila ila Ibrahimah Dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim Wa Ismailah Dan kepada Ismail Wa Ishak Dan kepada Ishak Wa Yaqub Dan kepada Yaqub Wal Asbati Dan dua belas keturunan mereka Wa ma'utia Musa Dan kami beriman Kepada apa yang diturunkan Kepada Musa Wa Ishak Wa Ishak Dan kepada Ishak Dan nabi-nabi dari Tuhan mereka Kamilah orang-orang yang berserak Kamilah Muslim Jadi Muslim itu Percaya kepada Semua nabi Termasuk Di dalamnya Ishak Beliau yang Membentangkan jalan Sehingga datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Fahami sejarah itu Maka akan faham Tentang Muhammad Banyak orang Islam yang murtad Bahkan ada Orang Aceh juga Yang murtad dari Islam Kenapa? Karena tidak faham Sejarah ini Makanya ketika Mariam hamil Datanglah sekelompok Orang-orang Yahudi Yahudi mendatangi Mariam Dan mendesak Mariam Siapa yang menghamilimu? Karena di Israel itu Ada hukum rajam Ketemu wanita Berzina rajam Wanita berzina Hamil tanpa suami rajam Ketemu wanita berzina Rajam dengan batu Ketemu anjing rajam Dengan batu Ketemu orang kusta Rajam dengan batu Sampai hari ini Hukum itu berlaku di Israel Yang disebut dengan Hukum rajam Ibu bapak perlu ketahui Ada tiga agama besar Di dunia Yudaisme Agama Yahudi Kristen Dan Islam Agama yang terakhir Pemahaman umat Islam Dan Kristen Kalau bicara Kristen Kitabnya Injil Itu sudah pasti Jadi seolah-olah Isa dan Muhammad Ini beda Musa Yahudi Kristen Kristen Isak di Kristen Muhammad Di Islam Ini pemahaman Kalau Pak Ibarat rumah Dari fondasi ke Islaman Jangan lupa Enggak ibu bapak Fondasi kita memang Selama ini Salah dibangun Fondasi rumah itu Kalau lemah Bangunan rumah itu mudah Untuk roboh Ini kan kalau di Aceh Begini Susah Kristen Masuk Kenapa? Karena kerikanan masjid Yang dikhawatirkan Anak cucu kita Merantau ke depan Dia tinggal di Pulau Jawa Dia tinggal di Kalimantan Dia tinggal di Sulawesi Identitas yang dia bawa Dari Aceh Islam Dia merantau ke Eropa Dia merantau ke Amerika Pulang ke sini Bukan Islam Yang dia bawa Dan ini sudah terjadi Ini sudah terjadi Di mana-mana Jadi jangan lupa Bapak bilang saya kuat Di momen maulud Inilah kita saling mengingatkan Lebih baik Saya miskin Melarat Tidak punya apa-apa Tapi saya beragama Islam Karena kita semua Akan menghadap Allah Ini berkah Yang Allah turunkan Melalui kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Gagal semua nabi 124 ribu nabi Yang diutus Allah Hanya satu yang berhasil Muhammad Sallallahu alaihi wassalam 123 ribu nabi ini gagal Tidak berhasil Menuntun manusia Nabi yang terakhir gagal Nabi Isa alaihi wassalam Pengikutnya Cuma 12 orang Delapannya di saling Di Yerusalem Empatnya lari ke dalam Gua Ditidurkan oleh Allah 309 tahun Bebas dari dalam Gua Bersama seekor anjing Terbitlah kitab Dalam kitab Al-Quran Disebut dengan Ashabul Kahfi Ini sejarah Makanya Maryam ini Pada waktu Mengandung Didesak oleh Yahudi Siapa yang Menhamilimu Tidak ada Laki-laki yang Pernah mendekati Aku Kata Maryam Dan dalam sejarah Dan dalam sejarah Sair Kitab Yahudi Torah Nebi'im Ketubim Atau yang dipakai Agama Yudais Sekarang ini Namanya Tenak Kitab orang Yahudi Namanya Tenak Talmud Kitab orang Kristen Namanya Perjanjian Baru Dan Kitab orang Islam itu Namanya Al-Quran Kata Allah Sesungguhnya Kami sudah Mengutus Seorang Rasul Di tengah-tengah Kamu Untuk Membacakan Ayat-ayat kami Mengajarkan Kamu Menyucikan Kamu Dengan Kitab dan Hikmat Quran dan Sunnah Quran dan Hadis Bahkan Mengajarkan Kepada kalian Rahasia Yang belum Kamu tahu Itulah Peran Daripada Nabi Muhammad Diutus Oleh Allah Untuk Membawa Kitab Yang bersifat Universal Makanya Dari suku Mana saja Boleh Beragama Islam Boleh Beragama Islam Boleh Mengucapkan Dua Kelima Sahadat Andaikan Nabi Isa Diutus Nggak Boleh Orang Di luar Israel Nggak Boleh Beragama Isa Agama Agama Nabi Langit 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 Barulah 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 Allah Min 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 Lailah Hanya Separuh Malam Dalam Hukum Relativisasi Albert Einstein Secara Matematik Fisika Rasulullah Menempuh Perjalanan Mencapai Separuh 6 jam Dalam Semalam Min Lailah Separuh Malam Dikalikan 1.500 Per 100 Dalam Hukum Fisika Maka Jarak Tempur Rasulullah Sampai Kesidratul Muntahak 6.772.338.000 Kilometer Per detik Ini Abu Lahab Orang takdir Nggak Percaya Siapa Bilang Israel Mirah Tidak Bisa Dilogikakan Bisa Dari Mana Bisanya Kesaksian Nabi Muhammad Saya Kesana Secepat Kilat Abu Jahal Ini Kan Munafik Besar Abu Jahal Tanya Muhammad Betul kau Dari Sidratul Mentohak Betul kau Dari Masjidil Aqsoh Betul kau Dari Palestina Coba Angkat Kaki Mukadir Muhammad Muhammad Angkat Kiri Kata Rasulullah Kalau dua-dua Saya Angkat Saya Jatuh Inilah Gaya Gravitasi Yang Dibantah Oleh Eddington Isak Newton Dikalahkan Oleh Pikiran Albert Kita Malas Menghubungkan Kalimat Kalimat Mujicat Yang Kita Tahu Sholat Itu pun Salah Dalam Niat Ini Yang Saling Ribut Siapa Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Jenggot Bidah Siapa Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Kaki Celanah Bidah Bikin Maulut Bidah Ini Barangkali Di Banda Aceh Yang Ribut Keterbatasan Seorang Pendakwat Dalam Merangkum Kemampuan Ilmu Islam Ilmu Islam Itu Bukan Karena Hafal 30 Jus Orang Islam Yang Hebat Itu Bukan Karena Jago Pidato Orang Islam Yang Hebat Bukan Karena Pejabat Orang Islam Yang Hebat Bukan Karena Di Kepalanya Bersarang Ribuan Hadis Orang Mukmin Yang Hebat Adalah Pandai Dan Pandai Bersyukur Makanya Kalau kita Sudah Diliang Kubur Baru Sadar Kemarin Saya Hadiri Pemekaman Profesor Doktor Habibie Baharudin Habibie Saya Sempat Intip Ada Bawa Pesawat Enggak Ini Saya Juga Pernah Hadiri Seorang Ngomongerat Mati Di Bogor Saya Intip Begini Ada Bawa Dollar Enggak Enggak Tapi Disana Juga Waktu Saya Kapir Saya Pernah Intip Pendeta Pendeta Mati Ada Bawa Apa Dibet Mayat Japatu Das Das Gubung Beda Apa Beda Beda Apa Beda Beda Apa Beda Beda Satu Kapir Satu Mukmin Rasulullah Diutus Kepada Umat Manusia Yang Yang Percaya Kenabiannya Yang Percaya Kerasulannya Yang Mengucapkan Amantubillahi Wabima Kuala Allah Ta'ala Amantubi Rasuli Wabima Kuala Allah Ta'ala Mereka Dimeterahkan Sebagai Orang Mukmin Orang Yang Merima Mereka Yang Menorak Kerasulannya Dicap Sebagai Orang Kapir Kapir Jangan Bilang-bilang Kapir Pak Yahya Ada Polisi Ini Polisi Juga Kalau Kapir Ke Neraka Jangan Bilang-bilang Kapir Pak Yahya Ada Ada Tentara Ini Tentara Kalau Kapir Di Api Yang Masuk Surga Orang Is Nah Itu Itu Jihad Bukan Lemberbom Isis Osos Usus Lemberbom Lari Abdullah Lemberbom Yang Mati Ibrahim Jihad Ilalilahi Di Medan Kemarin Ada Kan Begitu Tipikan Baru Polisi Islam Di Bantai Mati Di Lemberbom Mati Kapir Cepu Tangan Haleluya Sama-sama Islam Berkelahi Berhasil Kapir Makanya Kalau Mau Fanatis Berilmu Supaya Luas Jangan Jangan Radikal Kalau Enggak Radikal Enggak Usah Beragama Munafik Itu Namanya Jangan Bilang Kapir Saya Yang Suka Bilang Kapir Di Masjid Dimana Mana Saya Katakan Kapir Ribuan Saya Islamkan Si Kapir Antum Yang Menyebut Kapir Berapa Ekor Kapir Kau Islamkan Kasar Kau Munafik Kau Nah Ini Jadi Ibu Bapak Kalau Mau Fanatis Ikut Langkah Saya Ikut Itu Baru Pejuang Itu Baru Islam Apa Yang Kita Mubawa Kesana Inal Lillahi Ciputra Meninggal Dekat Rumah Saya Di Ciputur Properti Developer Besar Di Indonesia Berangkat Ke Neraka Karena Kapir Meninggal dunia Tukang Beca Ditanya KCP Kata Malaikatnya Kalau orang Aceh Meninggal Diinterogasi Sama Malaikat Aceh Nama Mursid Abdullah Asal Loksomave Samtelirak Bayu KTP Periksa Akan diperiksa KTP Begitu Diperiksa Aceh Malaikat Yang sambut Aceh Percakap Muslim Apa Masuk Kanadi Aceh Tak ada Apa Masuk Masuk Surga Eh Belum 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 Boleh Masuk Dipanggil Oleh Liguan Angkat Kaki Ukur Kaki Celana Kaki Celana Diukur Jenggot Pun Diukur Hati Hati Nah Ini yang bikin Ribut Di Bandai Aceh Karena ukuran Jenggot Dan Kaki Kaki Celana Ada Satu Kali Panitia Tanya Sama Saya Ustaz Kapan Berhenti Merokok Nanti Dikubur Kalau saya Cerah Merokok Silahkan Merokok Merokok Itu justru Bahaya Lebih Daripada Merokok Silahkan Mainkan Terus Kalau di Masjid Jangan Ustaz Kapan Merokok Nantilah Kalau sudah Dikubur Tak Merokok Coba Coba Saja Panitia Tidak Kasih Rokok Saya Cerah 15 Minit Turun Pak Wakil Bupati Dia Mainkan Satu Batang Tadi Dalam Makiku Kawan Ini Mainkan Terus Pak Wakil Jangan Nanti Ada yang Datang Besok Besok Rokok Haram Bukan Rokok Yang Haram Hatimu Yang Haram Hamer Haram Judi Haram Mencuri Haram Merampok Haram Narkoba Haram Karena Memang Bukan Tidak Konsen Kita Untuk Menghadap Allah Rokok Enggak Saya Tarik Satu Satu Lima Bungkus Satu Hari Lima Bungkus Rokok Sudah Berapa Batang Saya Habis Di Belakang Ini Kalau Lambat Sedikit Pak Wakil Sudah Sudah Hilang Saya Dari Situ Apalagi Ada Pesawat Langsung Awe Kemedan Langsung Jakarta Tunggu Saja Kalian Kalian Datang Ini Bukan Kaleng Kaleng Sudah Alhamdulillah Kalau Tidak Merokok Tidak Merokok Alham Secara Ekonomi Lancar Tidak Ada Pengeluaran Apalagi Harga Rokok Mau Naik Jangankan Rokok BPJS Aja Naik Semua BUM Ditilet Itu Yang Haram Wang Asabri Ditilet Apalagi Yang Pak Jokowi Kemarin Masya Allah Apabila Saya Jari Presiden Kata Pak Jokowi Pengangkuran Pengangkuran Pasti Dibayar Ini bukan Cek Bungkampret Sudah Selesai Sudah Habis Apabila Sairan Rajal Yang Disamping Juga Ikut Ikutan Sudah Rajal Sudah Lempar Handuk Sekarang Kalau Atlet Peti Sudah Lempar Handuk Sudah Pakai Jas Sudah Tidak Ada Lagi Sarung Tidak Panjang Jas Sudah Sorban Melintang Tidak Ada Lagi Tapi Si Kapil Yang Tadi Pakai Jas Menggantikan Pakai Sur Lebih Baik Mantan Wajingan Jadi Kiai Daripada Kiai Jadi Lebih Baik Mantan Kapil Jadi Ustad Daripada Ustad Ka Sudah Ada Kan Dari Lombok Murtad Kalau Cerama Di Gereja Gereja Namanya Saipudin Ibrahim Kalau Cerama Materinya Cuma Satu Nabi Muhammad Istrinya 23 11 Dapat Kamar 12 Nganggur Kurang Nga Ajar Betul Ini Yang Dari Islam Yang Murtad Sudahlah Kalau Orang Islam Murtad Bukan Karena Kajian Sistematis Bukan Karena Pandangan Teknologi Ilmu Pengetahuan Science Penelitian Mereka Selalu Berpusat Pada Isi Perut Kalau Bukan Karena Indomie Satu Gungkus Beras Satu Satu Liter Kelepak 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 Murtad Gak Bisa Ke Amerika Karena Susah Jual Akidah Gak Bisa Ke Inggris Karena Susah Miskin Tidak Sabar Dengan Kesusahan Jual Akidah Ingin Jadi Pejabat Berobat Dari Ulama Jadi Umarok Umarok Jadi Ulama Dipaksa Jangan Untuk Menertidkan Dunia ini Sudah ada Profesi Masing-masing Tadi saya Sebutkan Ada Pemda Ada Muspida Musawaruh Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Ada Muspica Apa Musawaruh Pimpinan Kecamatan Muspikah Ada Kepolisian Ada Militer Ada Ulama Ini Mitra Seperjalanan Ulama Dan Umarok Tertiknya Dunia Bergantung Kepada Empat Orang Yang Pertama Bialmi Ulama Ilmu Para Ulama Kalau Tidak Ada Ilmu Para Ulama Kata Nabi Celakalah Orang Orang Bodoh Baru Yang Kedua Sila Yang Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Adil Pemerintah Yang Adil Adil Kepada Siapa Adil Kepada Mayoritas Mau Tahu Kenapa Cina Berani Ganggu Indonesia Sekarang Mau Tahu Saya Mau Jawab Cina Dari Dulu Berani Ganggu Gak Berani Cina Ganggu Indonesia Sekarang Cina Berani Ganggu Indonesia Dia Duduk Di Batas Zona Eksklusif Dia Duduk Di Natuna Sampai Sekarang Belum Bisa Diusir Yang Mengusir Apa Bukan Marinir Kita Marinir Kita Hanya Memberi Peringatan Warning Mundur Mundur Profesor Pancasila Ngomong Di TV Kami Sudah Mengerahkan 200 Lebih Nelayan Untuk Melaut Siapa Lagi Yang Diperalat Umat Is Umat Is Karena Di Kepulauan Riau Itu Pernah Saya Cerama 8 Jam Dari Natuna Menuju Kepulau Midai Pak Wakil Bupati Di Laut Midai Itu Sudah Banyak Kapal Vietnam Thailand Cina Jepun Banyak Sekali Di Depan Itu Kalau Dikisahkan Tadi Bahwa Bayu Ini Pernah Terjadi Pergolakan Pertarungan Pertempuran Dan Banyak Ulama Yang Gugur Gugur Disini Sekarang Kita Tidak Menghadapi Perang Fisik Yang Kita Hadapi Adalah Perang Intellektual Serahkan Kepada Polisi Serahkan Kepada Militer Di Adlil Umarok Biar Mereka Yang Mengurus Negara Ini Ciptakan Generasi Yang Kecil Kecil Begini Apalagi Ini Di Pesantren Di Pesantren Begini Ciptakan Di Momen Maulut Masyarakat Remaja Masjid Anak Anak Santri Santri Yang Kemudian Hadir Sebagai Generasi Yang Rokmani Aceh Merupakan Pertanggungjawaban Yang Besar Terhadap Islam Di Indonesia Kenapa Kalau Islam Di Indonesia Terpuruk Beban Moril Yang Paling Besar Di Pundak Masyarakat Aceh Kok Begitu Bukan Di Jawa Bukan Karena Pertama Kali Islam Datang Di Indonesia Dari Aceh Ditambah Lagi Dengan Ustadz Ustadz Yang Sudah Malas Berdakwah Kalau Mau Turun Berdakwah Harus Melalui Manajemen Imanuhum Fi Am Pro Bi Makanya Saya Senang Kalau Orang Aceh Undang Oh Kalau Orang Aceh Undang Gak Ada Kata Gak Mampu Saya Gak Percaya Kalau Orang Aceh Gak Mampu Yang Datang Bukan Kaleng-kaleng Payung Dihiasi Masya Allah Panas Terik Gak Bapak Daripada Kita Panas Di Derah Kamu Bu Bu Ayo Sabar Disitu Gak Lama Saya Tiga Jangan Lagi Saya Pun Gak Tahan Panas Makanya Masuk Islam Ini Yang Saya Takut Tahan Saya Jadi Saya Percepat Saja Di Materi Adil Umar Adil Pemerintah Kok Gak Adil Yang Memang Adil Kalau Adil Tidak Begini Musibah Di Mana Mana Terjadi Banjir Di Jakarta Maha Sabah Memusibati Dillabi Idnillah Wa Mayuk Mimillah Yahdi Kolbu Wallahu Bikuli Sayyid Alim Tidak Ada Musibah Menipah Kepada Individu Kelompok Daerah Desa Kecamatan Kabupaten Kota Provinsi Negara Kecuali Dengan Ijin Allah Jadi Banjir Di Jakarta Jangan Salahkan Anies Baswedan Jangan Disalahkan Anies Baswedan Saya Menjawab Banjir Di Jakarta Musibah Di Indonesia Kenapa Karena Momen Maulod Kiyai Kiyai Membawa Ustadz Ustadz Membawa Santri Santrinya Masuk Gereja Bersolawat Di Gereja Nah Itu Yang Bikin Majib Dalam Jereja Toleransi Toleransi Bukan toleransi Amplop Yang kau cari Amplopnya Kapir Mati kau Mampu Sama-sama Kapir Kau Lebih baik Mati Lapar Saya Daripada Memakan Harta Kapir Makanya Kalau Ace Undang Senang Saya Enggak Mungkin Harta Dari Kapir Kita Harap Kapir Oh Di Transfer Cepat Itu Masuk Laki Ustadz Yahya Begitu Masuk Nggak Mau Naik Tiket Ekonomi Ustadz Bagaimana Bisnis Ngapain Mau Naik Ekonomi Dulu Naik Ekonomi Disabasai Matius Oh Kapir Dia Cerita Nanti Itu Yahya Masuk Islam Dulu Naik Kelas Sekarang Dia Naik Ekonomi Agama Lagi Jadi Rendah Bukan Soal Saya Agama Jadi Rendah Ustadz Bisnis Paling Depan Di Bandara Di Mana Mana Saya Tinggal Capek Saya Tadipun Saya Batasi Saya Pikir Pikir Dawa Begini Keras Di Youtube Saya Kira Orang Beci Sayang Orang Coba Kalian Datang Ia Kan Sorban Putih Melintang Di Kepala Seperti Ban Pes Kibulin Kibulin Ditipu Kita Dengan Bahasa Arab Nah Bahasa Arab Itu Orang Arab Belum Tentu Paham Islam Belum Tentu Tidak Semua Orang Arab Beragama Islam Ada Juga Yang Kapir Di Arab Sana Beragama Kristen Mesir Koptik Jadi Kita Lihat Ulama Ulama Yang Ada Di Tempat Saya Datang Kesini Habis Selama Ustadz Ayo Kita Berkunjung Silaturahmi Kemana Kuburan Syekh Malikus Salih Ulama Besar Aceh Pergi Kesana Silaturahmi Kenapa Karena Saya Tidak Pernah Menganggap Syekh Malikus Salih Ini Meninggal Orang Mumin Tidak Pernah Mati Tapi Pulang Kampung Bukan Menyembah Kubur Datang Golongan Golongan Yang Satu Dua Hadis Dia Tahu Dia Datang Disitu Dia Mulai Hantam Ulama Ini Kalau Kakir Lihat Lihat Asal Ini Mantap Ustaz Kerjaannya Suka Macam Macam Umat Islam Saya Begitu Masuk Islam Tidak Peduli Orang Kunut Saya Ikut Kunut Amin 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 Ulama 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 Doa Doa Naksam Naksam Nia Doa Al Wasliya Doa Orang Yang Tidak Kunut Muhammad Dan Sebagainya Saya Juga Amin Lebih Cepat Lebih Bagus Kenapa Nt Berkelahi Pokoknya Perhatikan Jamaah Kalau Ada Ustaz Bercerama Dan Tidak Mengedepankan Ukwah Yang Dia Bicarakan Adalah Mas Adalah Hilafiyah Mencastis Castis Sesama Muslim Tinggalkan Ustaz Itu Anggaplah Dia Radio Rusak Kalau Nt Mau Keras Sudah Diterangkan Oleh Alfad Asyidaw Alal Kupar Keras Dengan Kapir Inam Al Mumin Iqwah Sesama Muslim Itu Bersaudara Jadi Kalau Mau Keras Jangan Kepada Saudara Nt Kalau Mau Keras Kepada Kapir Itu Baru Laki-laki Kalau Berkelahi Jangan Dengan Saudara Berkelahi Dengan Lawan Dikit-dikit Bidah Dikit-dikit Kapir Dikit-dikit Bidah Ulama Ini Salah Ulama Itu Betul Ulama Itu Betul Ulama Ini Salah Kacau Islam Dan Kalau Sudah Begini Islam Yang Akan Rugi Masyarakat Terpecah Pemerintah Menurunkan Fatwa Polisi Bingung Bekejar Kejaran Sementara Maling Sudah Mengincar Jendela Rumah Kita Motor Di Parkiran Diambil Oleh Maling Kita Rikut Berkelahi Masjid Pada Motor Sudah Dibawa Motor Nyawa Ke Polres Lagi Berhenti lah Sorga Yang Bagaimana Kita Mau Cari Sorga Yang Bagaimana Saya Bilang Sama Istri Saya Anak Saya Kita Masuk Islam Enggak Usah Ambisi Masuk Surga Surga Tidak Bisa Diambisikan Al-Janatum Mustaqotun Ila Arba'at Tinafarin Talil Quran Wahab Dilisanu Mut'imul Jiani Wasu'imina Bisakhri Ramadan Surga Merindukan Empat Manusia Jadi Kita Enggak Usah Rindukan Surga Biar Surga Yang Rindukan Kita Yang Pertama Talil Quran Suka Membaca Quran Yang Kedua Wahab Dilisan Tagalisan Ini Kata-kata Kita Ini Kemarin Ada Kiai Ditangkap Kenapa Karena Menyerang Rajal Pak Maruf Tapi Sudah Menyebut Dengan Istilah Hewan Jangan Coba-coba Kita Keras Berbeda Pendapat Politik Tapi Jangan Sekali-kali Menjelajakan Muslim Menampau Wibah Patas Kalau Kepada Si Kapir Memang Itu Binatang Di Al-Quran Bilang Begitu Sesungguhnya Kata Allah Binatang Makhluk Yang Pelin Buruk Di Sisi Allah Adalah Orang-orang Kapir Maksudnya Begini Saya Dulu Binatang Sekarang Masuk Islam Jadi Manu Orang Islam Yang Murtad Dari Manusia Jadi Nah Itu Binatang Yang Murtad Supaya Rencana Mau Jadi Binatang Tidak Jadi Siang Ini Ya Begitu Kalau Mau Keras Keras Betul Keras 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 Barang Main Keras Keras Sama Muslim Pengajian 10 Orang Bukan Al-Quran Bukan Hadis Yang Dibuka Bukan Kitab Berulama Apa Yang Dibuka Kabel Ukuran 5 Centi Pecahan Pecahan Beling Begitu Orang Lewat Awas Ada Yang Lewat Sembunyi Pengajian Yang Dikaji Adalah Ukuran Kabel Bom Molotov Datang Di Polres Mulai Tanya Dimana Rumah Harwa Polres Kenapa Kita Lempar Bom Teroris Menghubung Hubungkan Dengan Islam Boleh Juga Begitu Tapi Jangan Indonesia Dimana Di Israel Yahudi Sementara Duduk Di Warung Kopi Yang Terimainkan Yang Terakhir Memper Yahudi Itu Baru Laki-laki Di Indonesia Hanya Merusak Islam Begitu Melakukan Kejahatan Islam Terbawa Ini Yang Ribut Di Banda Aceh Saya Saya Nanti Subuh Cerama Di Aceh Insya Allah Kalau Umur Panjang Masih Ada Umur Sampai Subuh Akan Cerama Di Wanda Aceh Cari Ustaz Yang Betul Betul Paham Umar Keras Abu Bagar Agak Keras Ali Keras Usman Agak Lembut Ampat Karakter Nabi Inilah Yang Dihariskan Oleh Para Bendak Wah Karena Mereka Menampingi Rasulullah Dalam Berdak Wah Tidak Paham Jejak Politik Di Masyarakat Gak Usah Jadi Benda Wah Jadi Gak Ada Konsep Politik Ini Kita Bicara Tentang Ahlak Orang Aceh Ini Sebentar Saya Meninggal Dunia Pak Wak Kapolres Meninggal Dunia Pak Wakil Bupati Akan Kembali Kita Semua Akan Kesana Anak Cucu Kita Yang Kecil Apakah Aceh Ini Tetap Nanggero Darussalam 20-30 Tahun Kedepan Apakah Aceh Tetap Nanggero Aceh Darussalam Apakah Aceh Mas Dalam Kedan Provinsi Yang Diberkahi Oleh Allah Melihat Kehidupan Masyarakat Kita Bahkan Pak Wak Kapolres Bila Tadi Ustaz Narkoba Bertonton Masuk Di Aceh Hati-hati Hancurkan Islam Pakai Orang Islam Itu Konser Kapir Dan Dulu Konser Kapir Hancurkan Islam Pakai Orang Islam Nah Kalau Sudah Ribut Ribut Begitu Sudahlah Kita Pulang Pengajian Ini Yang Biasa Pakai Gabi Silahkan Ibu-ibu Yang Pakai Cadar Mainkan Ya Cuma Kalau Mau Melamar Dihupayakan Dengan Pake Cadar Bu Gak Sudah Ada Kejadian Di Situ Wondo Begitu Tiba Malam Pengantin Ayolah Manis Ini Malam Pengantin Bu Begitu Dipegang Jangan Mas Kenapa Tenduk Ini Aku Lagi Datang Bintang Oh Sabar Oh Islam Sabar Nunggu 14 Hari Haidnya Belum Berhenti Berhenti Diminta Sama Laki Laki Gak Dikasih Juga Dipaksa Ini Suamimu Kau Istriku Buka Dipaksa Buka Allahuakbar Ternyata Batang Dengan Batang Bencong Lupa Oh Maaf Ya Karena Waktu Melamar Kan Diinterview Sama Macadajwa Diinterview Sama Metrotipu Ditanya Kenapa Gak Tahu Mas Bukan Gak Tau Loh Waktu Melamar Iku Dia Pake Cadar Oh Iya Jadi Rupa Rupanya Kena Pake Cadar Makanya Terkelihatan Kalau Laki Laki Makanya Kalaupun Pemerintah Katakan Di kantor Buka Dulu Cadar Gak Apa Mengalah Saja Dulu 8 Jam Kata Pak Pak Rosi Menteri Agama Saya Bukan Menteri Agama Islam Saya Menteri Agama Republik Indonesia Siapa Juga Yang Menteri Kau Mengaku Mulai Dari Atas Sampai Bahasanya Politik Jangan Pakai Bahasa Politik Dalam Mendidik Akhlakul Kerima Umat Pakailah Bahasa Bahasa Ahlak Masya Allah Itu Jangan Sudah Pemerintah Berhenti Pemerintah Katakan Jam 8 Jam Jam Dinas Lepas Cadar Lepas Cadarnya Lepas Nah begitu Pulang kantor Pakai Lagi Waktu Melamar Jangan Pakai Cadar Nah itu Waktu Melamar Dia pakai Cadar Tutupkan Begini Namanya Amin Begitu Mau Menikah Masa Allah Dibuka Hancur Borbannya Ini Ada Baiknya Juga Pemerintah Kira-kira Begitu Ya Tapi Kalau Boleh Saya Sarankan Pemerintah Stoklah Urus-urus Yang Begitu Kaki Celana Cikrang Itu Kan Urus Sendai Saya Sudah Bilang Berulang-ulang Di Celang Masa Di Youtube Ada Begitu Orang Islam Mati Meninggal Dunia Wafat Kembali Ke Rahmat Allah 7 Langkah Malaikat Datang Orang Melayat Pulang Datang Mahluk Mukar Dan Nakir Akan Bertanya Waktu Di Dunia Usai Kebetulan NU 4 Kalau NU Sorgamu Kaki Kader Alfamart Belok Kiri Nggak Ada Malaikat Tugang Ukur Jenggo Tugang Ukur Kaki Celana Itu Nggak Ada Mohamadiyah Kalau Sorgamu Mohamadiyah Kiri Belok Kanan Ada Turun Lagi Fatwa Mohamadiyah Melarang Rokok Fabe Fake Sudahlah Urus Ajalah Toto Santoso Sunda Empire Kena Rasionalitas Berbangsa Ini Orang-orang Kima-kima Mendirikan Kerajaan Besok Juga Panitia Tanya Ustaz Dimana Rumah Ustaz Kemarin Saya Masih Di Jakarta Panitia Tabrik Akbar Isra Bulan Maret Bertamu Ke rumah Saya Lagi Nonton TV Saya Yang Nonton Sunda Empire Sunda Empire Begitu Datang Panitia Saya Ustaz Minta Alamat Saya Kirim Inilah Keraton Saya Saya Bila Isi Saya Dek Apa Yuk Kita Kerjaan Surga Saya Yang Jadi Raja Kamu Jadi Permasuri Tapi Kita Bukan Naik Kuda Naik Angkot Masyarakat Kita Memang Kata Nabi Orang Kampung Karena Bodoh Ikuti Saja Ulama Ikuti Saja Pemerintah Mana Versinya Pemerintah Mana Versi Ulama Ulama Tetap Ulama Pemerintah Tetap Pemerintah Jangan Dimolak Balik Ulama Mau Jadi Pemerintah Pemerintah Mau Jadi Ulama Supaya Masyarakat Ini Hati-hati Kita 10-20 Tahun Kedepan Jangan Jangan Besok Besok Pejabat Pejabat Kita Biar Dinang Ro'ace Darussalam Sudah Berubah Ke Polres Sudah Beragama Katolik Dandim Sudah Beragama Hindu Ini Jangan Ketawa Dari Sekarang Kita Bersiap-siap Pendakwa Pendakwa Juga Tidak Usah Ada Interes Lain Kepentingan Lain Kecuali Kepentingan Kukuha Islam Tegaknya Islam Di Masa Yang Akan Datang Saya Kalau Masjid Disuruh Jadi Imam Saya Tidak Mau Imam Subuh Karena Disitu Ada Kunut Ada Juga Tidak Kunut Saya Tidak Mau Jadi Provokator Disitu Saya Lain Padintana Kenapa Ustadz Tidak Mau Jadi Imam Subuh Tidak Mau Saya Peli Suka Imam Juhur Atau Asal Tidak Bunyi Cuman Allah Alhamdulillah Satu Kali Di Padang Saya Disuruh Jadi Imam Juhur Karena Dia Tau Saya Bekas Kapir Dia Bila Pak Kalau Solat Juhur Ini Cuma Berdiri Ya Saya Bila Iya Yahudi Karena Yang Suka Coba Nabi Ini Yahudi Dengan Apa Yang Diharap Itu Dikasih Mendungi Apa Yang Diharap Itu Kapir Kurais Jadi Cuma Berdiri Aja Boleh Boleh Saya Berdiri Tadi Tapi Dalam Hatiku Tolong Sambung Ya Alhamdulillah Iladzi Holako Samawati Wal Al Sambung Apa Itu Pak Tidak Sambung Itu Al-Quran Kau Tidak Usah Jadi Yahudi Kau Yang Tidak Mampu Menghapal Al-Quran Jangan Disamakan Dengan Saya Tidak Tidak Bisa Jadi Ukuran Orang Baru Masuk Islam Dengan Yang Sudah Lama Kalau Bicara Dari Latar Belakang Background Kita Masyarakat Sumatera Masyarakat Sulawesi Masyarakat Kalimantan Masyarakat Riau Masyarakat Papua Seluruh Provinsi Yang ada Di Indonesia Dalam Kultur Budaya Kita Secara Ilmu Budaya Dasar Nenek Moyang Kita Dulu Dulu Ya Bukan Islam Termasuk Di Aceh Nenek Moyang Kita Sebelum Datang Yang Orang Orang Arab Kaum Pujarat Sebelum Diutus Dia bagi Rasul Muhammad Sallallam Kita Nenek Moyang Kita Adalah Kah Kapir Jadi Tidak Usah Kau Juga Berkas Kapir Sebenarnya Dari Sil-Silah Tapi Sayangnya Kau Malas Belajar Al-Quran Saya Rajin Itu Bedanya Al-Ilma Bilkasab Labina Sab Ilmu Islam Dipelajari Bukan Karena Nasab Jangan Ibu Bapak Bangga Beragama Islam Karena Keterunan Jangan Banggalah Beragama Islam Karena Syukur Kepada Allah Suka Menghafal Quran Suruh Sambung Tidak Bisa Sambung Berarti Tidak Hapal Kalau Sudah Hapal Konsumsikan Itu Didik Generasi Kita Jaga Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Apa Bentengnya Bentengi Keluarga Kita Dengan Al Pagi-pagi Usai Kuliah Subuh Solat Subuh Bapaknya Terumah Anak-anak Belum Pergi Sekolah Belum Kegantor Bapaknya Pancing Duluan Bismillah Alif 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 Jalika Alkitab Al-Ru'ib Fihuna L'l-Mu't-Takim Al-Lazina Yukminun Bilgaybi Waiyukimun Al-Shulat Wa Bima Razak Nahum Yunfikun Al-Lazina Yukminun Bima Unshila Ilyka Wama Unshila Min Kabilik Wabil Akhirat Hum Yukinun Satu keluarga Setiap hari Sepuluh ayat InsyaAllah Keluarga Islamin Yang terbentuk Dalam Benteng Kekuasan Amin Dari segala Pancingan Pancingan Dosa Nggak ada yang Ajar saya Itu yang saya Didik kepada Anak Istri saya Ketika kami Sekeluarga Mas Tenang Tenang Tidak Takut Susah Tidak 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 Benteng Al-Quran Ganglut Yang dipukul Di dalam rumah Rumah Tidak Dihiasi Dengan Kalimat Kalimat Terlahi Rumah Tidak Dihidupkan Dengan Ayat Al-Quran Rumah Dihidupkan Dengan Janjian Janjian Hubungan Kesibukan Kesibukan Dunia Maka Tidak Heran Muncul Di TV Suami Bunuh Istri Istri Bunuh Suami Hakim Dibunuh Istrinya Padahal Bertama Istrinya Siapa Saya Bunuh Suamiku Pak Anhar Raja Heran Polisi Pun Heran Sudah Sabar Ibu Tidak Pernah Tanda Memang Kemarin Ada Tabrak Pakar Bangsa Di Bawah Mereka Inilah Ia Bu Ente Kemarin Yang Menangis Saya Sebagai Istri Sipa Sudahlah Kalau Perempuan Sudah Lain Saya Tidak Tau Pak Suami Saya Kerjanya Pagi Pulang Sore Padahal Dia Bu Yang Bungu Tidak Jauh Ini Terjadinya Di Amerika Hakimnya Jamaludin Hakimnya Jamaludin Istrinya Surah Surahidah Orang Amerika Amerika Orang Acer Rupanya Tidak Jauh Contohnya Tidak Jauh Tidak Menimpa Kepada Kita Doakan Ibu Tetap Sabar Di Penjara Amin Tidak Ya Bang Sudah Sudah Bang Jaga Hubungan Antara Suami Istri Anak Dengan Orang Orang Tua Tegas Kepada Anak Kau Kau Boleh Tidak Pintar Di Sekolah Kau Boleh Tidak Ranking Di Sekolah Tapi Jangan Coba Coba Kau Tinggalkan Solat Lima Waktu Amal Paling Utama Solat Lima Waktu Islam Mengajarkan Itu Kepada Pengikut Jamukbin Apabila Itu Ditinggalkan Tunggu Saja Saya Masuk Dari Kabir Masuk Islam Tenang Tenang Hidup Saya Karena Saya Menjalankan Pelan-pelan Saya Menjalankan Tidak Terburu-buru Tidak Usah Menyalakan Orang Mukbin Yang Lain Oh Ini Tidak Solat Masuk Narakah Kepada Surah Mosul Ingatkan Saja Ingatkan Semua Moslem Masuk Surga Yang Bajingan Yang Kiai Yang Ustadz Yang Tenggu Yang Mubalik Semua Masuk Surga Yang Tidak Solat Solat Sekalipun Masuk Surga Wah Itu yang Tidak Solat Yang Hadir Hari Ini Bangga Itu Apa Saya Bila Betul Kan Yang Penting Kita Moslem Cuma Ada Tetapinya Masuk Surga Tapi Disimpan Dengan Pendeta Pendeta Di Meraka Dulu Dipakar Dalam Meraka Dulu Baru Masuk Saya Tidak Mau Masuk Surga Pakai Mampir Langsung Dengan Lembut Kepada Sudara Moslem Dengan Cara Tapi Yang Namanya Moslem Masal Dengan Murtad Insyaallah Tetap Masuk Surga Pelacur Saja Hanya Meminumkan Anjir Yang Kehausan Pelacur Masuk Surga Ibadah Di bawah Pelacur Di atas Surganya Protes Kepada Malaikat Assalamualaikum Kat Apa Ya Rojak Ada Apa Ini Kan Tetangga Saya Malaikat Iya Kenapa Tetangga Saya Ini Yang Mana Pelacur Betul Saya Tahu Kau Aja Tahu Apalagi Saya Kata Malaikat Siang Malam Dia Melah Kenapa Dia Di atas Dia VIP Saya Di bawah Ekonomi Iya Ente Kemersin Bukan Sholat Cuma Lihat Penampilan Orang Dan Dimana Ente Berdakwa Muslim Ente Terhibur Hah Muslim Tidak Terhibur Muslim Berkelahi Ente Buat Kapil Yang Senang Coba Lihat Contoh Yang Serang Santai Dengan Sepuluh Bidadari Siapa Itu Itu Bekas Kapil Dia Bukan Ustadz Dia Bukan Ulama Namanya Yahya Waloni Tapi Dia Di dunia Berdakwa Kepentingannya Cuma Satu Mempersatukan Umat Islam Dan Dia Tidak Pernah Mendatangi Pintu Pintu Bejabat Yang Paling Anti Begitu Siapa Namanya Yahya Waloni Dia Habis Cerama Oh Ya Ada Sudah Dia Pulang Kamu Kalau masuk Masjid Cerama Orang Kacau Dimana Itu Dimana Aceh Ribut Ini Rekam Jejak Digitalnya Masih Ada Jadi Yang Jangan Dianggap Pencerama Itu Aman Diukur Daripada Niyaki Demikianlah Kehadiran Rasulullah Memberikan Kepada Kita Aspek Amanah Jujur Sidik Tablik Dan Fathona Tablik Itu Pendakwa Berdakwa Tapi Kepentingannya Cuma Satu Tegaknya Islam Di Masa Yang Akan Datang Jangan Pernah Berpikir Negara Ini Akan Jadi Baik Kalau Islam Diganggu Ganggu Terus Contohnya Sudah Ada Di Cina Sementara Wadiri Begini Robo Orang Tetangga Saya Mulia Di Cina Ari Ustaz Saya Diken Ini Bersembunyi Kenapa Bersembunyi Tidak Bisa Keluar Dilarang Oleh Petugas Disini Pemerintah Disini Melarang Ada Videonya Beredar Berdiri Badan Kekar Kokoh Sehat Robo Virus Corona Ini Akibat Apa Membunuh Muslim Membunuh Rohinya Kau Tanggung Apa Yang Kau Tawur Itu Yang Kau Tuai Ini Karma Ini Karma Tidak Ada Mengenal Karma Kau Bersembunyi Di Hadapan Orang Kau Tak Mampu Bersembunyi Di Hadapan Allah Lihatlah Pejabat Pejabat Saking Jagonya Begitu Dia Korupsi KPU Wahyu Ini Wahyu Ini Kan Dari Kemarin Yang Anggota KPU Sebelum Pilpres Sudah Bilang Nanti Akan Ditangkap Kami Memetuk Satu Aturan 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 Ini KPU Sengaja Buat Supaya Apa Para Politik Kita Korupsi Kami Pun Menjaga Itu Etika Politik Itu Jangan Sampai Korupsi Volume Lama Sudah Ditangkap Gak Bisa Lari Sudah Di Bandara Bor Bor Ini Penjabat Kita Ya Mudah Mudahan Di Aceh Ini Gak Pernah Saya Dengar Kecuali Korban Politik Ya Iya Masyarakat Mau Tahu Rusaknya Pemerintah Itu Korup Pemerintah Itu Dimana Lihat Infrastrukturnya Kalau Jalannya Bagus InsyaAllah Pemerintahnya Bagus Coba Itu Pak Jokowi Jangan Juga Kita Jelekkan 100% Pak Jokowi Adanya Pak Jokowi Saya Lebih Mudah Berdakwah Kemarin Saya Dari Pelabuhan Merak Menuju Ke Palembang Biasanya 17 Jam Saya Tempuh Hanya 5 Jam Karena Sudah Ada Tol Walaupun Itu Hutan Gak Apa-apa Begitu Juga Dari Jakarta Ke Surabaya Makan Belasan Jam Saya Tempuh Hanya 8 Jam Tombuh Surabaya Lewat Tol Cipali Ada Kemudahan Mau Jakarta Ke Bandung Cikampek Sudah Fly Over Jembatan Layang Dibangun Pak Jokowi Ada Juga Nilai Positif Tapi Memang Negatifnya Banyak Sekali Jangan Jangan Sampuji Begitu Nggak Usah Puji Puji Yang Positif Kita Puji Yang Negatif Kita Libas Dalam Bahasa Aceh To Revive The Truth To Bury The Question Mengangkat Kebenaran Mengumumkan Kebenaran Libas Jangan Minta Minta Ada Pak Bupati Alhamdulillah Telah Hadir bersama Sama Kita Pak Bupati Ini Orangnya Baik Di Bekan Baru Saya Mau Cerah Di Misik Misik Sama Kawan Kawan Ustadz Kawan Satu Tiga Misik Terus Apa Ini Yang Bawa Ustadz Ini Kan Uang Beliau Oh Gitu Tolong Tad Dihidikan Ribuan Jama Sampaikan Dah Supaya Dia Jadi Mubati Oh Siap Siap Kenapa Eh Saya Istri Saya Marah Marah Dari Sorban Sampai Gamis Lubang Lubang Saya Punya Gamis Ini Karena Asam Rokok Bapu Bati Wakil Pun Begitu Baling Karena Asam Sudah Asik Merokok Jatuh Untuk Lubang Baju Coba Gamis Cerama Saya Lubang Lubang Gak Apa Apa Tapi Jangan Sampai Coba Hidayah Saya Lubang Begitu Saya Cerama Dan Saya Libas Saya Katakan Jamaah Jangan Pilih Yang Kaisah Mutan Tadi Sesuai Dengan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Siapa Yang Meminta Jabatan Berarti Sudah Jelas Tidak Aman Ini Bahkan Masuk Penjara Kedepan Oh Sampai Pulau Saya Kira Dikasih Amplop Jengkel Yang Minta Ampun Mati Kau Kira Saya Penjara Pembayaran Tidak Saya Tinggalkan Harta Saya Tinggalkan Jabatan Saya Tinggalkan Keluarga Semua Saya Tinggalkan Keridaan Allah Yang Kami Cari Nilai Pahala Akhirat Yang Kami Cari Berangkat Kita Pulang Umur Kita Dihiasi Dengan Wewang Masa Allah Inilah Pejuang Yang Malam Menegak Islam Tanpa Interes Tanpa Tendensi Kualiti Tanpa Kepentingan Finansial Kecuali Umat Islam Bersatu Pertahankan Iman Islam Sampai Masuk Kelihang Kubur Allah Akbar Sampai Kita Masuk Kelihang Kubur Jangan Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Jalankan Saja Solat Di Masjid Baju Biar Murah Gak 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 Biasa Pake Calana Silahkan Pake Calana Yang Biasa Pake Sarung Silahkan Tapi Kontrol Kos Lampu Kalau Duduk Kontrol Awas Jangan Salah Duduk Kalau Kos Lampu 5 5 Bagus Bagus Biasa Pake jeans Silahkan Pake jeans Gak Usah Kita Baju Ini Salah Batik Ini Salah Baju Yang Salah Itu Kalau Antum Solat Di belakang sini Masih ada Dokowi Ma'ru Prabowo Tadi Sudahlah Sudah Bersatu Kita Sekarang Tegakkan Yang Hak Berantas Yang Batik Hantam Gak Usah Main Puji Kita Kita Tuntun Bangsa Ini Kita Tuntun Agama Ini Supaya Tegak Di masa Akan Datang Amin Ya Rambal Cina Jadi Berani Karena Cina Tahu Kekuatan Bangsa Ini Bergantung Kepada Mayoritas Umat Islam Cina Sudah Tahu Kekuatan Islam Ini Sudah Bergeser Dari Kedudukan Istana Sudah Bergeser Prabowo Dihadirkan Dalam Menteri Jangan Kita Utak Atik Biarkan Saja Patriotisme Prabowo Dari Mudah Memang Dia Pejuang Dia Satria Berendah Hati Tawadu Dia Masuk Di Pemerintahan Satu Tujuannya Ini Analisa Politik Saya Jangan Bapak Ibu Ikut Ikutan Karena Saya Tidak Mau Ada Pengikut Dihadirkan Pak Jokowi Prabowo Di Dalam Menunjukkan Bahwa Indonesia Baik Baik Saja Tunjukkan Kepada Dunia Dunia Ini Indonesia Baik Baik Saja Supaya Apa Investor Masuk Percayalah Pak Jokowi Kalau Islam Tetap Disenggirkan Islam Tetap Dipinggirkan Investasi Para Investor Kemajuan Ekonomi Bangsa Ini Tidak Akan Tercapai Adillah Kepada Kau Mayor Mayoritas Kita Berdoa Supaya Di Kemudian Hari Pemerintah Yang Akan Datang Menjadi Pemerintah Yang Amanah Amin Berpihak Kepada Mayor Mayoritas Aceh Dan Seluruh Provinsi Di Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Menjadi Provinsi Dan Negara Yang Baldatun Toibatun Waraupun Gofor Di Bawah Sifat Kenabian Uswah Sana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Saya Sudahkan Disini Karena Awan Sudah Memberi Sinyal Berhenti Saya Mau curah Dulu Hujan Sudah Mau Turun Alhamdulillah Dari Panas Panas Kita Dihibur Dengan Dingin Saya Juga Menghabiskan Kopi Ini Masih Ada Penuh Satu Gelas Akan Lanjut Istirahat Berangkat Ke Banda Aceh Mohon Doa Dari Jamaah Supaya Kami Tetap Istiqomah Sehat Dalam Berdakwah Menegakkan Islam Terima Kasih Atas Segala Perhatian Ya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kami Usikum Bada Sibitaku Allah La terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas segala kekurangan kami terima kasih atas segala kekurangan kami terima kasih atas segala kekurangan kami